Intro Secara umum, semakin panjang tubuh candlestick, semakin kuat tekanan beli atau tekanan jualnya. Intro Sebaliknya, candlestick pendek menunjukkan pergerakan harga yang kecil dan menunjukkan konsolidasi. Candlestick putih panjang menunjukkan tekanan beli yang kuat. Semakin panjang candlestick putih, semakin jauh penutupan di atas pembukaan. Ini menunjukkan bahwa harga naik secara signifikan dari pembukaan ke penutupan dan pembelinya agresif. Walaupun candlestick putih panjang umumnya bullish, tetapi sebenarnya ini juga banyak tergantung pada posisinya dalam gambaran teknis yang lebih luas. Setelah penurunan yang diperpanjang, candlestick putih panjang dapat menandai titik balik yang potensial atau menandai level support. Perhatikan gambar di layar. Jika pembelian menjadi terlalu agresif setelah kenaikan yang lama, hal itu dapat menyebabkan bullish yang berlebihan. Candlestick hitam yang panjang menunjukkan tekanan jual yang kuat. Semakin panjang candlestick hitam, semakin jauh penutupan di bawah pembukaan. Ini menunjukkan bahwa harga turun secara signifikan dari pembukaan dan penjualnya agresif. Setelah kenaikan yang panjang, candlestick hitam panjang dapat menandakan titik balik atau menandai level resistensi di masa depan. Setelah penurunan panjang, candlestick hitam panjang dapat menunjukkan kepanikan atau kapitulasi. Candlestick panjang yang lebih kuat adalah marubosu bersaudara, yaitu marubosu hitam dan marubosu putih atau black marubosu dan white marubosu. Marubosu ini tidak memiliki bayangan atas atau bawah, dan tinggi dan rendahnya diwakili oleh harga buka dan harga tutupnya. Marubosu putih atau white marubosu terbentuk ketika pembukaan sama dengan rendah atau nilai low-nya, dan penutupan sama dengan nilai tinggi atau nilai high-nya. Ini menunjukkan bahwa pembeli mengendalikan price action dari perdagangan pertama dibuka hingga perdagangan berakhir. Marubosu hitam atau black marubosu terbentuk ketika pembukaan sama dengan harga tinggi dan penutupan sama dengan harga low atau yang rendah. Ini menunjukkan bahwa penjual mengendalikan price action dari perdagangan pertama dibuka hingga perdagangan berakhir. Terima kasih telah menonton!